hai 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 wabi Oke di video kali ini seperti di judulnya aku beli dua baju dari Uniqlo satu inilah baju yang pernah dipakai sama Jihoon dan bias aku Jihoon jadi aku beli itu dan yang satu ini adalah hasil kolaborasi antara Uniqlo dengan Trezor aku aku beli yang warna krim yang warna krim ini adalah Trezor Halo dan aku cari yang size S sebenarnya aku mau cari yang size XS tapi di Uniqlo waktu itu enggak ada jadi aku ambil yang paling kecil yang ada itu adalah size S nya Oke sekarang kita lihat detailnya pada tulisan Trezor Halo itu sablonan dan di bagian centang warna orange itu adalah bordiran jadi tulisan-tulisan telah tulisan sapaan hello dari berbagai bahasa ada hello hola annyong gucentak dan lain-lain terus di bagian belakang baju ini ada tulisan itu sablon masih dan di logonya itu adalah sablon yang 3D jadi bisa dirabah it's really surprising ya untuk baju yang lain itu logonya ada di kanan atau kiri lengan baginya sedangkan yang warna krim ini ada di belakang bajunya Oke sekarang let's go kita coba dengan berbagai set Oke untuk look yang pertama aku pakai baju ini sama rok kargo yang panjang dan lihat nih detail kalung aku aku pakai ini karena Yossi itu suka banget sama aksesoris yang kayak gini dan untungnya diri aksesoris yang kayak ini disimpen lama itu nggak bakalan karatan jadi bakalan tetap awet terus ditinggal aku coba lihat ada bag mini biasanya kan mereka kalau lagi konser tuh ada aja tuh aksesoris dipinggangnya jadi aku pakai ini aja dan ini bisa diserut terus ini bisa nyimpen ya semacam beberapa uang dan beberapa kartu aja terus di rok ini sebenarnya juga udah ada kantongnya ada kedua kantong jadi ya untuk nama-nama isi kantong ayah ya pikir banget kan dan aku pakai sepatu yang seolahnya itu lumayan gede jadi ini real cute banget dan sepresi nih di rok ini tuh ada resletingnya fungsi dari resleting ini untuk adjust roknya kalian bisa pakai rok yang panjang terus bisa juga pakai rok rok yang pendek jadi tinggal dibuka aja tuh resleting kalau pengen rok yang pendek dia ada dua resleting kanan dan kiri tapi ini bener-bener bisa dilepas lu coba kita lihat agar rempengnya dikit nah udah terlepas tuh cute banget kan jadi rok pendek deh jadi beli satu rok itu udah dapet dua style dan untuk pakai rok ini aku aku lebih prefer keluarin bajunya nggak aku masukin ini cute banget kalau dari aku aku lebih suka pakai rok yang panjang dan bajunya dimasukin Oke next ke look yang kedua isinya aku pakai rok yang ini banget nanti ada layer nya dua gitu ini warna pink dan aku pakai juga sepatu crocs sebenarnya ini bukan sepatu crocs tapi duplikatnya aku beli di tiktok shop karena lebih murah aja terus untuk baju ini kalau dimasukkan sih dia jadinya kayak gini cute tapi bocil banget coba aja kalian lihat ini tetap cute tapi bocil banget tapi kalau di aku kayaknya kurang cocok jadi aku lebih prefer bajunya dikeluarin aja ini tetap kelihatan cute tapi lebih teenager masih lebih dewasa gitu dewasa cute iya nah untuk roknya ini meskipun dia rok yang sangat mini banget tapi dia udah ada celananya gitu jadi aman dipakai maupun kalian jongkok tetap masih aman enggak bakalan kelihatan daleman kalian tuh lihat aku pakai joget itu tetap masih aman karena ini semacam skor tapi bukan skor ini itu rok cuman emang ada celananya aja dalamnya terus inilah look yang ketiga aku pakai celana jeans yang mini terus pakai daleman daleman ini tuh daleman yang transparan terus new wear innernya aku dan aku pakai kalung nggak tahu aja sih kepikiran aja pakai kalung yang kayak gini terus tentu innernya ini cute banget dia tersebut make dan lihat cute terus tentu celananya ini celana pendek tapi high waist jadi kebentuk banget tuh bodinya ya meskipun nggak bakalan kelihatan juga karena bajunya kita keluarin tapi terserah kalian kalau kalian pengen bajunya dimasukkan juga boleh kalau pengen dikeluarin juga boleh dan lihat sebenarnya yang bikin cute ini adalah kaos kakinya kaos kaki ini kaos kaki yang tebel yang warna putih itu yang bisa dipakai kalau lagi kedinginan itu dan ini cute banget dan nyaman banget sih dipakai oke di look yang selanjutnya ini nya basic banget kaos sama selana kargo tapi di bagian look ini tuh aku taruh detail yang sebenarnya simpel banget itu ada di slope tangannya slope tangan yang warnanya sama sama selana aku jadi detail di look kali ini adalah di slope tangannya ini cute banget meskipun sebenarnya ini adalah basic banget sih pakaiannya tapi ada tetap detailnya yang bikin wah gitu loh ini pakaiannya maksudnya ini looknya kayak gitu terus coba lihat bagian belakang itu aku agak selipin ke bagian pakaian dalam aku dan bagian luarnya itu kelarin dan celana kargo nya ini tuh banyak banget kantongnya ada enam kantong ada di sisi kanan kiri di depan dan di sisi kanan kiri bawah oke next ini adalah look yang kelima ini look yang minim banget maksudnya cuma celana pop dan baju gitu aja tapi yang bikin look ini mewah banget itu karena aku pakai sepatu boots dan di celana ini tuh udah ada kantongnya jadi kalau kalian mau pakai jogging pakai celana ini juga aman kalau kalian naruh beberapa uang saku dan juga HP di kantong kalian ini aman banget aku udah persering pakai jogging celana ini dan ini look yang keenam look yang keenam ini kayaknya beberapa dari kali kalian udah sering liati look ini di Pinterest jadi aku emang juga terinspirasi look ini di Pinterest aku pakai blazer warna hitam pakai skor yang kali ini aku pakai skor terus pakai boots hitam kulit juga nah di skornya ini belakangnya itu karet jadi kalau kalian yang punya size plus itu bisa banget sih pakai yang ini terus depannya itu enggak karet sih terus depannya itu kayak rumba-rumba gitu jadi kelihatannya itu di depan roh tapi di belakang itu celana jadi itulah yang dimaksud sama skor terus di jasnya itu ada dua kantong juga dan ini sepatunya cute banget kan ada detail yang gitu tuh di sampingnya keren banget deh aku suka sama sepatu ini dan sepatu ini tuh nyaman banget terus kalau kalian mau pakai tanpa outer juga bisa tetap cute Hai siau Oke ini adalah look yang terakhir aku pakai rok panjang warna hijau ini keren banget kalau warna krim digabung sama warna hijau itu keren banget cantik banget kelihatannya atau kenapa bisa secantik itu dan aku juga pakai crocs yang warna hijau biar senada sama warna rok aku terus surprisingly kalian tahu ini ini sebenarnya bukan rok tapi dress jadi tapi dressing yang lucu banget dressing adalah dress tanpa lengan jadi kalau ditutup maksudnya dipakaiin lagi sama baju biasa itu kalian nggak bakalan kepanasan dan ini tuh keren banget jadinya looknya tuh cute banget kalau kalian udah lihat di Pinterest look ini tuh sering seluruh orang duplink di Pinterest sore jadi aku suka banget sama look ini dan look ini tuh nyaman banget meskipun bajunya itu ke layer-layer gitu tetap enjoy enggak panas sama sekali dan detailnya coba lihat aku pakai kalung yang hot yang sorry yang yoshi suka banget Oke guys tambahin sedikit jadi kalau kalian beli baju trezer itu kalian juga bakal dapat majalah trezernya juga ini cocok banget sih dipamerin ke bocil karena keponakan aku tuh suka banget sama trezer apalagi lagu helo setiap aku pulang dia selalu minta diputerin lagu helo karena dia suka banget cute ah adil-adil aku ini tuh adik-adik aku cute banget kan terus di lem majalahnya ini sebenarnya bukan isinya trezer doang tapi isinya adalah kaos unik lo yang sama kolaborasi sama yuti dan lihat nih fotonya kita banget cek banget tuh yun-suk aku suka yun-suk tapi banyak aku jihun terus nanya keren banget mereka ah anak-anak yg itu semuanya memang keren banget oke ya sekian dulu video dari aku semoga video ini dapat menginspirasi kalian kalau lagi bingung mau oot dan kayak apa nih terus aku recommended banget baju ini beli sekarang di Uniqlo yang kolaborasi sama trezer bye bye